Kisah Putri Aurora Di sebuah kerajaan makmur di negeri seberang, tinggallah raja dan ratu yang baik hati. Setelah menunggu sekian lamanya, sang ratu melahirkan seorang bayi yang sangat lucu dan cantik. Akhirnya kita memiliki putri kecil yang cantik ini ya sayang. Iya kakanda, aku sangat senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk merayakan kebahagiaan atas kelahiran sang putri, raja dan ratu mengundang tujuh peri untuk datang ke istana. Dalam acara pesta tersebut, ketujuh peri masing-masing memberikan harapan dan doa mereka untuk sang putri. Kamu akan menjadi putri paling cantik di seluruh dunia. Kelak, kamu akan menjadi putri yang meriang. Semoga kamu akan banyak mendapatkan kasih sayang putri cantik. Kamu akan menjadi putri yang pandai menari. Tarianmu akan membuat takjub semua orang. Kamu akan mempunyai suara yang sangat halus dan merdu. Kelak, kamu akan sangat pintar memainkan berbagai macam alat musik. Sebelum peri ketujuh mengucapkan harapannya, tiba-tiba terdengar suara petir. Pintu istana terbuka. Dan masuklah ke dalam istana. Seorang peri tua dengan raut sinis dan marahnya kepada sang raja. Mengapa aku tidak diundang? Peri tua mendekati sang bayi. Raja dan ratu tampak begitu ketakutan. Kemudian, dia memberikan harapan untuk putri kecil Aurora. Hai putri kecil yang cantik. Aku pun akan memberikan harapanku untukmu. Jika kamu besar nanti, kamu akan mati jika jarimu tertusuk jarum pintar. Setelah peri tua mengucapkan harapannya, ia kemudian pergi meninggalkan istana. Tamu-tamu yang hadir tampak diam karena takut. Kemudian, peri ketujuh mendekati sang bayi. Halo, bayi cantik. Mungkin aku tidak bisa membatalkan kutukan itu. Namun, aku hanya bisa memberikan harapanku, kamu tidak akan mati. Kamu hanya tertidur selama seratus tahun. Ketika sudah mencapai tahun ke seratus, akan ada pangeran yang datang membangunkanmu. Raja dan ratu merasa sedikit lega mendengarnya. Mereka lalu mengeluarkan peraturan baru, bahwa di kerajaan itu tidak boleh ada alat pintal satu pun. Mereka menyita dan menghancurkan semua alat pintal yang ada di kerajaan itu, demi keselamatan sang putri. Delapan belas tahun berlalu dengan cepatnya, putri Aurora tumbuh menjadi putri yang sangat cantik. Karena jenuh, putri Aurora pergi keluar istana untuk berjalan-jalan. Wah, indahnya. Aku senang sekali. Tiba-tiba, sang putri melihat ada seorang nenek tua yang sedang memintal benak, menggunakan alat pintal. Wah, sedang apa nenek tua itu? Karena belum pernah melihat alat pintal, sang putri mendekati nenek tua tersebut. Permisi, nenek. Bolehkah aku mencoba alat pintal itu? Aku ingin mencoba memintal benak. Iya, tentu boleh, nak. Silakan, coba saja. Tanpa sepengetahuan putri Aurora, nenek tua itu sengaja ingin mencelakakan sang putri dengan menusukan jarum di jarinya. Aku sudah siap, nek. Sebentar, saya betulkan jarum pintalnya. Au, aduh. Sang putri langsung jatuh tak sadarkan diri dan si peri tua yang menyamar menjadi nenek tua itu terlihat senang. Akhirnya, kau kena kutukanku, putri. Selamat tinggal, putri. Aku berhasil. Peri tua itu meninggalkan putri Aurora yang tergeletak tak sadarkan diri. Sungguh malang nasib sang putri. Sementara di istana, semua orang sibuk mencari sang putri. Raja dan ratu terkejut mendapati putri tak ada di istana. Pengawal, cari putriku sampai ketemu. Baik, yang mulia. Saat mereka menemukannya, Raja tersadar bahwa kutukan perituan jahat telah menjadi kenyataan. Sang putri lalu dibawa ke kamarnya dan dibaringkan di tempat tidurnya. Kasihan putriku. Kemudian Raja memanggil peri ketujuh yang baik hati untuk menolong sang putri yang tertidur. Raja, bolehkah saya menidurkan semuanya? Kelak ketika sang putri bangun dari tidurnya, semuanya akan bangun secara bersama. Baiklah, silakan peri. Ini demi kebaikan kita semua. Dalam waktu singkat, pohon-pohon besar dan semak belukar yang lebat dan berduri tumbuh di seluruh wilayah kerajaan. Hingga sangat sulit bagi siapapun untuk menerobosnya. Bahkan, puncak-puncak istana pun hanya dapat terlihat ujungnya saja. Karena menjadi sangat tertutup, sang putri dan seluruh kerajaan menjadi aman walaupun mereka semua tertidur. Setelah seratus tahun berlalu, ada seorang pangeran yang melintasi istana tersebut. Dia merasa penasaran akan cerita yang berkembang bahwa ada putri yang tertidur di dalam istana yang ditutupi semak belukar itu. Dia mencoba memberanikan diri mendatangi istana tersebut. Sesampainya di dalam istana, sang pangeran melihat banyak sekali orang. Mereka tidak dalam keadaan mati, hanya tertidur dengan nyenyak. Pangeran mencoba memberanikan diri masuk ke dalam istana. Hmm, sepertinya semua orang tertidur. Lalu di mana sang putri Aurora berada? Sudah, aku harus mencarinya. Pangeran mencoba berkeliling istana dan akhirnya dia menemukan sang putri yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Dia langsung memegang tangan sang putri. Akhirnya aku menemukanmu, wahai putri. Seketika, keadaan istana berubah. Pepohonan dan semak belukar menghilang. Semua penghuni istana terbangun dari tidur panjang mereka. Semua orang melanjutkan aktivitas seperti biasa. Akhirnya kau bangun juga putriku. Iya, ayah. Ibu merindukanmu, sayang. Oh, ibu. Sang Raja sangat berterima kasih kepada Pangeran yang telah datang dan membangunkan putri Aurora. Terima kasih banyak, Pangeran. Sama-sama, Yang Mulia. Semoga putri selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Raja dan Ratu menyambut Pangeran yang datang dari kerajaan tetangga. Begitu juga sang putri. Akhirnya, sang pangeran dan putri Aurora menikah dan hidup bahagia selamanya. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.